Baik, selanjutnya ini adalah contoh-contoh soal-soal sosio-kultural. Ada soal ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju ke kantor, Anda melihat ada kejadian kecelakaan. Yang Anda lakukan adalah... Oke, sudah saya pantau ada beberapa jawaban dari Bapak-Ibu Guru. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab... Delta, ini rata-rata menjawab Delta. Banyak yang menjawab Delta daripada B. Baik, oke. Dalam soal ini, akan saya bahas ya. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor, Anda melihat ada kejadian kecelakaan. Yang Anda lakukan adalah... Ini kalau di soal TKP atau soal tes karakteristik pribadi, bisa masuknya ke sosio-kultural atau biasanya saya masukkan ke aspek profesionalisme. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah... Yang Delta, betul sekali. Bagi yang menjawab Delta, jawaban panjang dengan semuanya, betul. Jadi kita melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Jadi karena di soal itu ada kata kuncinya tergesa-gesa dalam perjalanan menuju ke kantor. Jadi ketika kita melihat ada kejadian kecelakaan, itu kita bisa dalam tanda kutip mengabaikannya. Seperti itu. Jadi mengabaikannya dan tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Karena biasanya dalam aspek profesionalisme bekerja, itu kita diminta untuk bisa mengutamakan pekerjaan di atas segalanya. Seperti itu. Jadi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat saling tolong-menolong dan sebagainya, itu biasanya sedikit kita abaikan. Kayak gitu. Jadi makanya kenapa di sini opsi jawabannya melihat situasi dan kondisi. Jadi tidak langsung melanjutkan perjalanan ke kantor, tapi ada kalimat melihat situasi dan kondisi dulu. Jadi bukan juga langsung menolong. Seperti itu. Oke. Selanjutnya. Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi. Losok. Losok gitu ya. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi. Dan Anda cukup dekat dengan atasan. Sikap Anda. Nah, Monggo. Ini Bapak Ibu dijawab. Sudah cepat sekali. Bapak Ibu menjawab saya suka. Oke. Ada yang menjawab delta juga. Ada yang menjawab C lagi. Saya tentukan jawabannya kalau gitu ya. Untuk soal tersebut jawaban yang paling tepat adalah yang ya. Tuluh sekali. Yang C. Jadi bersedia dipindah tanpa membantah. Ini kalau misal kita tarik ke realita. Kalau kita tarik ke kenyataannya biasanya. Apakah panjen dengan semuanya beneran bersedia. Karena kalau saya sendiri pun ya. Ini kalau saya dipindahkan ke daerah pelosok ya. Apa namanya. Saya mikir-mikir juga kayak gitu. Ini... Ada yang bisa pilih opsi E. Berangkat dengan terpaksa. Atau... Yang B mungkin ya. Mencari alasan ya. Mencari alasan bagaimana biar saya nggak diberangkatkan. Tapi... Biasanya memang di soal-soal TKP ya. Di tes karakteristik pribadi. Itu memang... Terkenalnya... Teman-teman yang... Les... Les... CPNS itu. Kalau memilih jawaban TKP itu yang... Apa namanya. Sok suci ya mas ya. Kayak gitu mas. Yang apa namanya. Munafik gitu ya. Yang apa tidak sesuai dengan pribadi. Iya. Kalau... Karena memang... Apa nge. Kalau kita memilih jawaban yang sesuai dengan... Apa yang kita pikirkan. Tentu saja nilainya bakalan jatuh. Kayak gitu. Tapi ya ini namanya tes kita berusaha untuk memilih jawaban yang terbaik. Biasanya kalau teman-teman yang lain ada yang bilang... Apa namanya. Pilih jawaban kayak PPKN gitu ya. Jawabannya PPKN soal-soal PPKN biasanya itu yang... Baik-baik gitu. Itu yang jawabannya yang benar itu. Kayak gitu. Oke. Baik kita lanjutkan selanjutnya. Ini ada soal lagi. Pada akhir dari hari kerja normal Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya. Dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan. Monggo. D. Delta. Ada yang jawab E. Sebenarnya banyak yang jawab E ya. E semua. Iya ada kata kunci munafik dan sok suci. Itu memang saya tidak menyalahkan juga. Tapi karena memang biasanya memang seperti itu. Oke. Saya bahas. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang E. Betul sekali. Kita menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Tapi pada kenyataannya. Kalau ada uang lemburnya ya males. Ya gitu ya Bapak Ibu. Itu manusiawi. Kalau menurut saya memang manusiawi. Jadi untuk soal ini memang kita harus tidak peduli ada uang lembur. Kita harus berusaha profesional. Berusaha profesional untuk menyelesaikan pekerjaan. Padahal ya kalau di realitanya kita keberatan tentu saja. Itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.